Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mungkin ini salah satu dilema orang-orang yang sudah mula hijrah Atau sudah mengenal agama Islam Pertanyaan ini Apakah belajar bahasa Inggris itu termasuk tashabbuh bil kufar Nah ini gimana? Ya, pertama kita sampaikan begini Al-asal ya, asal kita belajar bahasa selain bahasa Arab Itu pada dasarnya mubah Boleh Ya, boleh kita belajar bahasa Inggris Bahasa Mandarin Bahasa Perancis Ya, bahasa Saya gak tau bahasa apa lagi Jerman Jerman ya, dan lain-lain gitu Intinya pada dasarnya mubah Bahkan bisa menjadi pardu Pardu kipayah Bahkan bisa juga parduain jadinya Artinya memang gak ada orang lain Kecuali kita Ya, yang bisa Karena memang berkaitan dengan dakwah Berkaitan dengan hubungan negara Islam Dengan mereka yang memang Menguntungkan kita Umpamanya Maka gak ada masalah Nah, kalau kita lihat di dalam riwayat Imam Ahmad Rahimahullah Rasulullah s.a.w. Memerintahkan kepada Zaid bin Sabit Untuk belajar bahasa Syrianiyah Karena memang kata Nabi s.a.w. Datang kepadaku beberapa surat Dan tulisan-tulisan dari mereka Apakah engkau bisa bahasa Syrianiyah Kata Zaid bin Sabit Kata Zaid bin Sabit Ini Syriani Persia Iya Jadi semacam Persia Atau semacam Bahasa Syrianiyah Begitu Terus kata Zaid Saya tidak bisa Haa, begitu Kata Nabi s.a.w. Pata Alam Belajarlah engkau Kata Zaid bin Sabit Pata Alam Aku belajar Untuk bisa mahir bahasa Syrianiyah 17 hari saja Masya Allah 17 hari Iya, 17 hari Kata Zaid bin Sabit Dan Mereka Muhammad Rahimahullah Jadi memang Belajar bahasa seperti itu Itu menjadi hal yang sangat diperlukan Jika itu ada kemaslahatannya Untuk Islam dan kaum muslimin Kenapa Nabi memerintahkan Zaid bin Sabit Karena memang ada kebutuhan di situ Kebutuhannya apa? Karena memang beberapa tulisan Dan surat dari mereka itu datang Ya mungkin maksudnya itu adalah Untuk meminta Penjelasan dan Keterangan bagaimana Islam yang dibawa oleh Nabi Sallallahu alaihi Sementara Nabi kan ummi dia Layak tuq walayak roh Gak bisa menulis Dan gak bisa membaca Jadi maksud saya Kalau tujuannya Apalagi balik ke tujuannya Padahal sarannya kan boleh saja Apatah lagi Tujuannya mulia Contoh untuk mulia apa? Da'wah Contoh untuk kemuliaannya apa? Untuk membeli kepentingan kaum muslimin Itu sangat bagus Bagaimana membeli kepentingan kaum muslimin Di samping da'wah Adalah mungkin ada beberapa Teknologi Yang butuh kita Untuk translate bahasa Benar Kita gak ngerti nih Biasanya kan Kalau dalam Apa ya Beberapa Kita katakanlah Produksi-produksi Ataupun produk-produk teknologi Itu kan bahasanya Semuanya bahasa pengantar Ini kan bahasa Inggris Benar Gitu gak ngerti kita Dan tentu kita Membutuhkan teknologi Itu kita gunakan Kita gak ngerti Bagaimana cara menggunakannya Bagaimana Tentu ada petunjuknya Dan petunjuk itu Dalam bahasa Inggris Itu kita perlu untuk belajarinya Jadi saya katakan Pada dasarnya Boleh saja Apalagi dalam hal Yang dibutuhkan Untuk kepentingan Islam Dan kaum muslimin Ini maka hal ini Menjadi hal yang sangat penting Silahkan belajar Tapi jangan Jangan digatakan Tentu ini Entah syabuh Enggak Enggak Tentu syabuh Kecuali tujuannya Memang untuk Apa namanya ini Hal-hal yang Merusak kaum muslimin Contoh merusak kaum muslimin Apa Agar Dia ini Masuk ke sana Agar dia bisa Inggris Dan nanti datang ke Inggris Selalu menceritakanlah Umpamanya kebusukan Kebusukan Ataupun Menceritakan kelemahan Kaum muslimin Padahal bukan kelemahan Ya Jadi dia mengada-ngada Segala macam Karena dia bisa bahasa Inggris Dengan mereka Akhirnya menjelek-jelekkan Kan gitu Kaum muslimin Ini gak benar Ini tentu diharamkan Kalau begini niatnya Kalau dikatakan Belajar Karena kita belajar Kita dianggap tersyabuh Enggak sampai Enggak sampai tersyabuh Seperti itu Tapi yang menjadi kendala adalah Saat ini adalah Trendnya Kalau enggak belajar Bahasa Inggris Enggak keren Ya itu Itu kan pandangan manusia Kita enggak usah Perdulillah yang demikian Kita lihat bagaimana Apa namanya Pandangan Allah Atau Bagaimana Islam Menilai tentang bahasa Yang seperti ini Apakah kita dengan Kita tidak bisa Bahasa Inggris Kita enggak bisa Ibadah kepada Allah Enggak Gitu kan Intinya bahwa Pada dasarnya Boleh saja Kalau dikatakan Masalah keren-keren ini Kan penilaian manusia Manusia kan penilaiannya Yang aneh-aneh Kadang-kadang kan Bahkan ketika Seseorang belajar bahasa Arab Orang tua menganggap Ah kolot Kolot Nah itu dia Itu syaitan Syaitan kan memang Berkerjaan begitu Jadi Dibuatlah bahasa Arab itu Sebagai satu bahasa Yang sulit Untuk dipelajari Yang kedua Bahasa kolot Yang ketiga Sedikit orang yang ini Padahal dengan kita Belajar bahasa Arab Itu bahasa yang berkah Bahasa yang dipilih oleh Allah Untuk bahasa Al-Quran Bahasa Nabinya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Belajar bahasa Arab itu Adalah sebaik-baik Bahasa yang kita belajari Kalaupun habis waktu kita Untuk belajari bahasa Arab InsyaAllah Itu adalah sebuah kebaikan Makanya kalau kita Sedang belajar bahasa Arab Kita merasa ibadah Ini kadang-kadang Kenapa orang-orang Islam Ini tidak semangat bahasa Arab Karena mereka Ketika belajarnya Mereka tidak merasa Diri mereka sedang beribadah Itu masalahnya Padahal Sedang kita belajar bahasa Arab Sedang kita berakhlak mulia Kita sedang ibadah loh Di situ Tidak menghadirkan Ihtisabul ajar itu yang berbahaya Akhirnya kita lemah Patah semangat Apatah lagi orang-orang yang Pandai bahasa Arab Sedikit di atas permukaan bumi ini Nah itu menunjukkan Bahwa bahasa ini Bukan bahasa yang Bukan bahasa yang Obralan Bukan bahasa yang Murahan Gitu kira-kira Ini bahasa pilihan Tidak semua orang bisa bahasa Arab Nah demikian Allah Assalamuala Terima kasih banyak saat Atas jawabannya Terima kasih banyak